sehat dan nikmat suatu penikmatan yang luar biasa pada saat ini. Karena dengan kesehatan, kita bisa melaksanakan aktivitas, bisa melaksanakan semua kegiatan, kita bisa memujudkan mimpi-mimpi kita untuk meraih masa depan yang akan datang. Pada kesempatan pagi hari ini anak-anakku di pertemuan perdana kegiatan ketahunaan, ini kami Ibu Pertiwi, Sari SBTMH dari Wangkasek Kesiswaan akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program dari kegiatan ketahunaan yang merupakan salah satu program pembunuhan dari kesiswaan terkait dalam pembentukan karakter. Anak-anakku perlu saya sampaikan bahwa program ketahunaan merupakan salah satu bentuk kegiatan pembentukan karakter siswa yang dibawahnya akan ditahui oleh Bapak Untung Braha SPD yang bernahung dalam program pengembangan karakter dan ekstrakulikuler. Nanti ke depannya, insya Allah nanti setelah pandemi ini bisa berjalan dengan pancar, dengan istilahnya kita bisa berjalan dengan pancar, kita bisa melaksanakan pelaturan ketahunan langsung secara luring atau secara tatap muka di lapangan. Jadi pelaksanaan kita nanti adalah di lapangan Kroyo Karangmalang, dan nanti akan dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 11. Ini tetap nama ini, ya? Selama masa pandemi. Tapi perlu saya sampaikan kalau di angkatan 1 dan angkatan 2, pelaksanaan ketahunan itu dimulai dari jam 6 sampai jam 4 sore. Jadi on time di sekolah, sarapan pagi di sekolah, pembentukan karakter di sekolah selama satu hari penuh, dan nanti diakhiri dengan beberapa kegiatan dan pertainan di lapangan. Mudah-mudahan nanti bisa kita segera melaksanakan kegiatan ketahunan selama dengan dari dan dengan luring. Dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya dengan luring. Jadi anak-anak bisa merasakan aktivitasnya, bagaimana saya harus melaksanakan usaha, bagaimana saya harus melakukan larut pagi, bagaimana saya harus senang pagi, bagaimana saya harus melaksanakan setang taruna, dan sebagainya. Nah, untuk itu monggo, apapun kondisinya, kita tetap semangat, kita tetap bisa beraktifitas, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Anak-anakku yang saya bernyata, yang sekarang ini belajar dari di rumah, pada kesempatan ini aku akan menyampaikan tentang materi latar-lertif. Kalau kemarin di MPLS itu sudah saya sampaikan tentang tata-lertif, ini bukan belum secara keseluruhan. Nanti akan kami tindaklanjuti juga, selama pelaksanaan tata-lertif itu adalah pelaksanaan tata-lertif di daring maupun di luring. Karena ada perubahan pembelajaran yang bersifat secara istilahnya 180 persen itu berubah dari luring ke daring, secara otomatis presensi kita juga harus mengikuti juga. Nah, ini perlu saya sampaikan apa kejuannya tata-lertif, apa kejuannya tata-lertif itu dilaksanakan di sekolah, sebelum materi-materi yang lain yang akan disampaikan dari tim instruktur keluar dari Koramil 02 Ramalan. Anak-anakku, untuk perjalanan rata-lertif siswa, kita masih mengacu pada perjalanan rata-lertif yang dilaksanakan tahun 2020-2021. Di mana di sini peraturan tata-lertif itu berfungsi untuk mengatur. Untuk mengatur ketertiban siswa dalam proses pembelajaran dengan mencapai mutu pembelajaran yang optimal. Di samping itu peraturan tata-lertif juga untuk berfungsi menetapkan kriteria penilaian kepribadian siswa. Oleh karena itu, peraturan rata-lertif itu membuat aspek yang terdiri dari mengatur bagaimana siswa harus berkelakuan, siswa harus menerapkan kerajinan, dan siswa harus menerapkan kerajian. Inti dari tata-tata yang disampaikan sekolah adalah mengatur tentang kelakuan siswa, mengatur tentang kerajinan siswa, mengatur tentang kerajian. Ini di situ. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Teknis pelaksanaannya ini akan kami sampaikan juga, dan materi secara umum, materi secara khusus, sudah kami sampaikan dengan anak-anak pada waktu MPLS. Nah, ini beberapa materi. Yang pertama, ini akan saya jelaskan tentang kelakuan. Kelakuan anak itu seperti apa? Dalam berkelakuan di sekolah, siswa wajib. Ini yang pertama. Dalam berkelakuan di sekolah, siswa wajib, cantuk bertindak, serta bersikap sopan cantun, menghormati dan menghargai kepala sekolah, ibu, guru, bapak guru, karyawan, serta sesama siswa. Dalam artian apa? Kita tetap mengerjakan karakter. Kalau orang timur mengerjakan adalah kita itu orang Jawa. Jadi kita lebih banyak mengerjakan karakter bagaimana kita mengerjakan orang tua. Nah, di sekolah wajib, anak-anak diharapkan juga bisa mengerjakan ibu. Bagaimana Anda menghormati bapak ibu guru, bagaimana Anda menghormati teman, bagaimana Anda menghormati karyawan, bagaimana Anda bisa menyampaikan beberapa percakapan, komunikasi dengan sopan santun. Jadi jangan, seperti kalau di sekolah kita seperti istilahnya di Barung atau di Barung G, seperti itu. Jadi di sekolah bagaimana pandangan harus tetap menerapkan etika. Dan saya yakin pandangan akan bisa. Nah, di sini nanti dalam pelaksanaannya di pendidikan karakter akan menjadi satu hal yang menjadi istilahnya pokok. Bagaimana? Karena etiket anak itu adalah dibentukkan dari perilaku Anda sehari-hari. Anak-anakku, Anda adalah generasi emas. Ada generasi emas yang mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang Anda adalah akan memegang takut kriminal di negara ini. Mungkin kita-kita yang sudah tua, Bapak-Ibu Kuru, mungkin tidak akan bisa melihat bagaimana nanti Indonesia ke depan. Nah, penyendengan semua melalui pendidikan karakter ini disiarkan untuk bisa menjadi satu generasi penerus. Menjadi satu generasi yang akan memegang Indonesia atau yang mempertahankan Indonesia. Artinya apa? Kalau penyendengan sekarang ini sudah, dalam pembelajaran sudah malas-malas, walaupun daring dan sebagainya sudah merubah karakter kalian, jarakkan siswa SMK Binda Wiatan tidak akan berubah karakernya. Anda tetap mempunyai siswa atau menjadi siswa yang bersemangat dalam mengembangkan masa depan, mengembangkan kreativitas, mengembangkan ilmu pengetahuan Anda. Jadi daring ataupun istilahnya on-end ataupun belajaran jarak jauh, tidak akan berpengaruh dari siswa untuk tetap bersama berbelajar. Justru dengan daring Anda justru punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengembangkan diri dengan baik. Anak-anakku, itu perilaku yang pertama. Perilaku yang kedua, perilaku yang kedua adalah sopan santut dalam berbicara dan bertingkah laku. Nah, ini perlu, sangat perlu sekali anak-anakku. Sekarang ini, kalau kita melihat istilah orang Jawa itu, anak-anak itu banyak kalau bicara dengan orang tua itu, Senang Ibu menjumpai kalau memanggil anak atau orang tua ke sekolah, atau kita melakukan visit ke rumah, sopan santun anak terhadap orang tua itu sangat sekarang ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa, jarang kita cabai. Ini salah siapa? Ini salah kita semua. Untuk SMK Binalianan melalui pendidikan ketarungan, melalui pendidikan karakter, karakter itu harus tertanamkan. Anda harus punya sopan santun. Hanya Anda harus punya nilai-nilai sopan santun terhadap orang tua, terhadap Bapak Ibu Guru, terhadap petangga, maupun terhadap teman-teman. Bagaimana Pandilian berkomunikasi? Harapan kita Pandilian bisa melakukan komunikasi dengan baik, dalam artian Anda tetap menjaga menghormati bagaimana kesopanan dalam berkomunikasi. Dengan tenang misalnya, jangan sampai perkataan kita itu menyinggung. Jangan sampai perkataan kita itu menyakiti hati dari teman-teman kita yang lain. Ini mengatur perilaku untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah diketahkan sekolah secara tertentu. Sekolah mengatur pelaksanaan pembelajaran secara tertentu. Kalau di sekolah, mungkin di jaring ini Anda sudah dimulai pembelajaran jam 8, diambil jam 10 seperempat. Nah, mestinya siswa yang baik, siswa yang paham tata petik, dia akan mengikuti tata petik dari apa yang disampaikan sekolah. Karena sekarang informasinya melalui jaring, informasinya melalui online dari wali kelas, silahkan penyeminat ikuti. Kalau dulu kita menggunakan letterless pada waktu kita bisa tetap lupan, kalau nanti ke depannya dalam waktu jepat ini kita akan segera melaksanakan urin dan kita akan melakukan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada siswa. Dan Alhamdulillah, saya bangga sekali dengan anak-anak sepuluh ini luar biasa. Anda begitu antusias. Kalau orang mengatakan generasi Corona kurang di semangat, memogakkan, tak bisa melihat secara kompulatif kalian luar biasa. Untuk anak-anak yang sekarang di kelas 10, luar biasa Anda sudah sangat-sangat bagus sekali dalam pelaksanaan di pembelajaran dari khususnya dan pelaksanaan urin, yang insya Allah akan ditaksanakan dalam waktu jepat ini. Untuk yang ketiga, untuk yang ketiga adalah mengatur bagaimana pelakuan kalian untuk menjaga setanah jarak keutuan dan fungsi alat-alat pembelajaran di sekolah. Kalau pembelajaran di sekolah, ini ada satu hal yang perlu kita sampaikan. Kita punya peralatan, kita punya hal-hal yang peralatan-peralatan yang digunakan untuk pembelajaran, Anda akan bertanggung jawab di situ. Anda punya rasa tanggung jawab bagaimana pandangan mempunyai rasa underpeni terhadap peralatan ataupun aset-aset dari sekolah. Dalam maklian, Anda betul-betul bisa memanfaatkan itu dengan baik sesuai kapalitas pembelajaran Anda di sekolah. Untuk yang kelima adalah bagaimana Anda menjaga serta memelihara kebersihan dan keindahan sekolah. Nanti kalau sudah turun, harapan kita panjeningan bisa ikut merawat. Bisa ikut menjaga kebersihan sekolah. Karena apa? Ini akan dipergunakan sebagai bekal kalian bagaimana panjeningan yang nanti menerapkan Anda di perusahaan. Seperti pengalaman kita dalam menangani anak-anak yang tidak punya kebiasaan dalam menjaga kebersihan. Karena suatu kali Ibu menangani satu siswa, beberapa kakak kelas kamu yang bekerja di PT Musashi itu depending. PT Musashi itu perusahaan Jepang yang memproduk satu gear alat-alat bermesinan. Di situ anak-anak terpaksa depending, tidak bisa diberangkakan, tetapi harus selama tiga bulan terlebih dahulu melaksanakan program kebersihan di sekolah. Satu permasalahannya karena anak-anak itu tidak punya kepedulian terhadap penanganan sampah. Pada waktu tes interview mereka dilaksanakan, kan tes ternyata dari hasil tes anak-anak itu dirasa kurang dalam tingkat kepedulian. Karena anak-anak harus melaksanakan itu selama pelaksanaan tiga bulan di sekolah, baru setelah terpulang dengan baik, anak itu boleh diberangkatkan ke perusahaan. Dan ini panjanginan awal di kelas 10, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Kita bisa mendampingi kalian, walaupun dalam masa pandemi, maupun dalam nanti pelaksanaan luring, harapan kita panjanginan bisa melaksanakan dengan baik. Kalau sekarang panjanginan banyak aktivitas di rumah, silakan kebiasaan itu dilaksanakan dengan baik di rumah. Terutama untuk kebutuhan Anda sendiri, life skill-nya silakan dikembangkan. Untuk kebutuhan kalian sendiri, untuk mandi, mencuci, membersihkan rumah, ini menjadi tugas tanggung jawab panjanginan. Bukan tanggung jawab Bapak-Ibu, tapi paling tidak panjanginan harus belajar, karena panjanginan nanti juga akan menjadi orang tua yang akan mengajarkan itu kepada anak-anak. Fenomena yang terjadi sekarang adalah anak-anak itu unggah. Anak-anak itu untuk kebiasaan sehari-hari itu susah untuk melaksanakan. Ini perlu dukungan dari orang tua juga. Bagaimana anak itu sekecil mungkin diberikan tanggung jawab berhadap dirinya sendiri yang terkait dengan aktivitas anak-anak. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa melaksanakan dengan baik terkait dengan pelakuan ini. Anak-anak-anak, mungkin untuk tata tertib, kami tidak akan banyak menyampaikan di sini, tapi nanti secara mungkin akan disampaikan, karena kebetulan tadi pelaksanaannya agak mudur, harusnya mundur dari pelaksanaan ini, dan ini dari tim instruktur sudah terawuk. Nanti selesai dari instruktur mungkin kami akan melanjutkan untuk pelaksanaan sosialisasi di tata tertib dan pelaksanaan teknis tata tertib, bagaimana bagi mereka harus melakukan resensi, bagaimana Anda harus melakukan penilaian, bagaimana Anda harus melakukan aktivitas di sekolah. Nanti akan kami lanjutkan setelah penyampaian paparan materi dari tim instruktur dari Kuramil, lalu Dua Karanggalan. Jadi untuk materi ibu dan dari kesiswaan, sementara saya sampaikan sampai ke sini dulu, nanti setelah dari Kuramil, nanti akan kami lanjutkan sampai sesi berikutnya. Kemudian, tetap semangat, silakan mengikuti materi dari instruktur dari Kuramil 048. Dengan baik, tetap semangat, dan tetap on air di JUMID, dan Nah, Benawiyat-Astragen dalam program pelatihan ketarunah Mada Angkatan ketiga tahun 2021-2022. Terima kasih. Anjum kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati